Kitab Samuel yang kedua, pasal 14 Absalom pulang ke Yerusalem Ketika panglima Yoab Putra Zeruya mengetahui betapa rindunya Raja untuk bertemu kembali dengan Absalom, ia menyuruh orang memanggil seorang perempuan dari Tekoa yang terkenal sangat bijaksana. Yoab minta agar perempuan itu mengajukan permohonan kepada Raja untuk datang menghadap. Lalu Yoab memberitahu perempuan itu segala apa yang harus dikatakannya. Ibu harus berpura-pura sedang berkabung. Kenakanlah pakaian perkabungan dan biarkanlah rambut ibu kelihatan kusut seolah-olah ibu sudah lama hidup dalam kesedihan, kata Yoab kepada perempuan itu. Perempuan Tekoa itu datang menghadap Raja. Ia sujud di hadapannya sambil berkata, Ya Baginda, tolonglah hambamu ini. Apa masalahmu? Tanya Raja. Perempuan itu menjawab, Hamba seorang janda. Suami hamba telah meninggal. Hamba mempunyai dua orang putra. Mereka berkelahi di Padang dan tidak ada orang yang memisahkan mereka. Sehingga salah seorang telah terbunuh dalam perkelahian itu. Kemudian seluruh keluarga besar kami menuntut agar hamba menyerahkan putra yang masih hidup itu kepada mereka untuk dihukum mati karena telah berani membunuh saudaranya. Tetapi jika hamba menyerahkan dia, maka hamba akan menjadi sebatang kara dan nama keluarga suami hamba akan lenyap dari permukaan bumi. Karena kami tidak mempunyai ahli waris lagi. Lalu Raja berkata kepadanya, Serahkan perkara ini kepadaku. Aku akan memberi perintah untuk menolong engkau agar anakmu jangan dihukum mati. Perempuan itu menjawab, Oh, terima kasih Baginda. Tanggungkanlah segala kesalahan ke atas hamba dan keluarga hamba apabila Baginda mendapat jelaan karena menolong hamba. Jangan khawatir mengenai hal itu, kata Raja kepadanya. Bila ada yang berkeberatan, ajaklah orang itu menghadap aku. Aku menjamin bahwa ia tidak akan berani mengganggu engkau lagi. Lalu perempuan itu berkata pula, Maukah Baginda berjanji kepadaku demi nama Tuhan bahwa Baginda tidak akan membiarkan seorangpun menyakiti puteraku itu. Hamba tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Demi Tuhan yang hidup, aku berjanji bahwa puteramu tidak akan diganggu sehalai rambut pun. Jawab Raja. Lalu perempuan itu berkata, Jika demikian, izinkanlah hamba mengajukan satu permohonan lagi kepada Baginda. Raja menjawab, silahkan. Mengapa janji Baginda untuk menolong hamba itu tidak berlaku bagi seluruh umat Allah juga? Kata perempuan itu. Sesungguhnya Baginda menghukum diri sendiri dalam hal membuat keputusan untuk tidak mengizinkan putra Baginda itu kembali dari pengasingan. Kita semua pada akhirnya akan mati. Kehidupan kita seperti air yang dicurahkan ke atas tanah yang tidak dapat dikumpulkan lagi. Allah sendiri tidak membiarkan nyawa orang terhilang. Sebaliknya, ia memberi jalan agar orang yang terbuang dapat kembali kepadanya. Hamba menghadap Baginda untuk mohon pertolongan karena nyawa hamba dan putra hamba terancam. Hamba berpikir, Barangkali Raja mau menolong kami dan menyelamatkan kami dari orang-orang yang mau menyingkirkan kami dari Israel, tanah pusaka pemberian Allah. Ya, Raja akan memberikan kepada kami kedamaian. Hamba tahu bahwa Baginda adalah seperti malaikat Allah yang dapat dengan tepat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kiranya Tuhan Allah senantiasa menyertai Baginda. Raja menjawab, Jawablah dengan jujur satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Perempuan itu menyahut, Ya Baginda, silahkan. Apakah Yoab yang telah mengutus engkau ke sini? Perempuan itu berkata, Ya Baginda, demi hidup tuanku, hamba tidak dapat menyangkal terhadap Baginda. Memang benar, Yoablah yang mengutus hamba dan yang menyuruh hamba mengatakan apa yang telah hamba katakan kepada Baginda. Yoab melakukan ini untuk mengungkapkan suatu pandangan yang lain mengenai perkara itu. Tetapi Baginda sangat bijaksana seperti malaikat Allah dan mengetahui segala hal yang telah terjadi. Kemudian Raja memanggil Yoab dan berkata kepadanya, Baiklah, pergilah dan bawalah Absalom kembali. Yoab sujud menyembah Raja sambil mengucapkan berkat baginya. Akhirnya tahulah hamba bahwa Baginda sayang kepada hamba karena Baginda telah mengabulkan permohonan hamba ini, katanya. Lalu Yoab pergi ke Gesur dan membawa Absalom pulang ke Yerusalem. Ia boleh pulang ke rumahnya sendiri, pesan Raja. Tetapi jangan datang menghadap aku. Sesungguhnya di seluruh negeri Israel tidak ada orang yang setampan Absalom. Orang-orang memuji ketampanannya. Dari kepala sampai kaki, ia tidak ada cacatnya. Setahun sekali ia mencukur rambutnya, karena rambut itu telah mencapai 200 shikal atau 2,3 kilogram, sehingga menjadi terlalu berat baginya bila tidak dicukur. Ia mempunyai tiga orang putra dan seorang putri yang sangat cantik bernama Tamar seperti nama adiknya. Setelah berada di Yerusalem selama dua tahun, Absalom belum juga bertemu muka dengan Raja. Maka ia minta agar Yoab datang kepadanya untuk menjadi perantara baginya kepada Raja. Tetapi Yoab tidak mau datang. Absalom memanggilnya sekali lagi. Tetapi Yoab tetap tidak mau datang. Lalu Absalom berkata kepada hamba-hambanya, Pergilah ke ladang jelai Yoab yang ada di sebelah ladangku dan bakarlah. Mereka melaksanakan perintahnya. Yoab datang kepada Absalom dan bertanya, Mengapa hamba-hambamu membakar ladangku? Absalom menjawab, Karena aku ingin engkau menanyakan kepada Raja untuk apa aku pulang dari Gesur, jika Raja tidak mau bertemu dengan aku. Bukankah lebih baik aku tinggal di sana saja? Aku ingin menghadap Raja. Jika Raja menganggap aku bersalah dalam pembunuhan itu, biarlah ia menghukum mati aku. Yoab menghadap Raja dan menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Absalom. Akhirnya Daud memanggil Absalom untuk menghadap dia. Absalom datang dan sujud menyembah Raja. Dan Raja mencium dia.